Komandan Pos Badan Sarnasional Basarnas Tanjung Balai Asahan TBA Adi Pandawa mengabarkan adanya orang hilang terjatuh di perairan Tanjung Tiram. Adapun korbannya yakni Abdul Somat. Menurut Adi Pandawa, Abdul Somat hilang terjatuh di perairan Tanjung Tiram pada Kamis 16 Desember 2021, malam. Dari keterangan masyarakat, hilangnya Abdul Somat ini bermula saat korban bersama temannya pergi ke lokasi kejadian. Kebetulan, Abdul Somat tengah mencari ikan. Saat mencari ikan itu, warga Desadahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara ini hilang terjatuh di perairan Tanjung Tiram. Saksi mata yang merupakan rekan korban sempat berusaha menolong. Namun, karena situasi saat itu kurang penerangan, saksi mata gagal menyelamatkan Abdul Somat. Selanjutnya, saksi melapor pada pihak Basarnas TBA. Untuk saat ini tim Basarnas TBA menurunkan tujuh orang tim untuk melakukan pencarian, kata Adi Pandawa. Guna memudahkan pencarian Abdul Somat, petugas Basarnas mengerahkan perahu karet. Adi Pandawa berharap, cuaca saat ini mudah-mudahan bisa bersahabat. Sebab, jika cuaca memburuk, bisa-bisa pencarian Abdul Somat bakal tertunda. Terima kasih telah menonton!